Assalamualaikum sahabat yang beriman, semoga kalian semua yang menonton channel ini selalu dalam lindungan Allah SWT dan dicukupkan rizkinya. Sebagai sufi, setiap tahun Ibnu Mubarak setidaknya bersedekah 100 ribu dirham, atau 20 miliar rupiah bila harga seekor kambing 1 juta rupiah. Di luar pemberian lain yang tak direncanakan, bila ada yang mengatakan bahwa semua sufi itu miskin, bisa dipastikan orang yang berbicara tak mengenal dunia sufi, bahkan kulit luarnya sekalipun. Ada banyak sufi kaya akan harta dunia. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Maulahum Al-Marwazi, yang dilahirkan pada tahun 118 Hijriah. Ayah Abdullah berdarah Turki, yang sebelumnya adalah seorang hamba sahaya alias budak, sedangkan ibu Abdullah berasal dari Khawarizm di Persia. Tentang bagaimana putra mantan budak itu kelak menjadi seorang ulama hebat dan konglomerat yang dermawan. Imam Sahabi menyebutkan tentangnya, dialah imam, Sheikhul Islam, yang paling alim di masanya, pimpinan orang-orang yang bertakwa di waktunya, Al-Hafiz Al-Ghazi, seorang pejuang. Ibn Al-Mubarak telah mulai menuntut ilmu pada waktu yang mungkin agak terlambat, Imam As-Sahabi menyebutkan dalam ensiklopedinya, Siar Alam An-Nubala, tatkala usianya memasuki 20 tahun, namun hal itu tidak membuat dirinya tertinggal teman-temannya yang telah menimba ilmu terlebih dahulu. Guru tertua Ibn Al-Mubarak adalah Al-Alamah Al-Muhadis Rabi, bin Anas Al-Khursani, salah seorang paling berilmu di masanya. Ada yang unik dengan cara Ibn Al-Mubarak belajar kepada gurunya ini, di mana saat itu orang-orang tidak dapat berjumpa dan belajar kepadanya, karena gurunya ini sedang berada di dalam penjara, disebabkan kezaliman penguasa saat itu. Maka Ibn Al-Mubarak bersiasat agar bisa mendengarkan dan meriwayatkan hadis darinya, dan ia pun berhasil meriwayatkan kira-kira 40 hadis darinya. Al-Abbas bin Musab meriwayatkan dari Ibrahim bin Ishaq Al-Bunani, ia meriwayatkan bahwa Ibn Al-Mubarak berkata, Aku telah belajar kepada 4.000 guru, dan aku meriwayatkan hadis dari 1.000 guru. Al-Abbas bin Musab berkata, maka aku pun menelusuri guru-guru yang ia riwayatkan hadis dari mereka, sehingga terkumpul bagiku 800 gurunya. Subhanallah, seorang ahli hadis, Hamad bin Usamah, berkata tentang Abdullah bin Al-Mubarak, Ibn Al-Mubarak di kalangan ahli hadis adalah serupa dengan Amirul Mumin penguasa umat di kalangan manusia secara umum. Pada suatu waktu halifah Harun Al-Rashid berkunjung ke kota rakah terbuat dari kayu, seraya berkata keheranan, ada apa ini? Orang-orang yang di sekitarnya berkata, ada seorang alim ulama dari Kurasan yang datang. Maka dia pun berkata, demi Allah, inilah yang dikatakan kerajaan, bukan kerajaan Harun yang tidak mengumpulkan manusia, kecuali dengan pasukan dan hulu balang. Ibn Al-Mubarak adalah orang yang memiliki sifat tawadu, rendah hati, dan jauh dari kesombongan. Dikisahkan pada suatu hari bahwa Abdullah bin Al-Mubarak menghadiri majlis hadis gurunya, Hamad bin Zaid, Maka para penuntut hadis itu berkata kepada Hamad, mintakan kepada Abi Abdirahman, yakni Abdullah bin Al-Mubarak, untuk meriwayatkan hadis kepada kami. Maka sang guru berkata, Wahai Aba Abdirahman, riwayatkanlah hadis untuk mereka, sesungguhnya mereka telah memohon kepadaku hal ini. Abdullah bin Al-Mubarak tertengun dengan hal itu seraya berkata, Subhanallah, wahai Aba Ismail kunyah Hamad bin Zaid, bagaimana mungkin aku mewayatkan hadis sedang dirimu hadir di sini. Mendengar itu Hamad bin Zaid berkata, Aku bersumpah kepadamu agar kamu melakukannya. Maka karena sumpah gurunya ini, terpaksa Ibn Al-Mubarak menurutinya, dan ia pun berkata, Ambillah, telah meriwayatkan kepada kami Abu Ismail Hamad bin Zaid, tidaklah ia. Meriwayatkan satu hadis pun pada saat itu kecuali hadis-hadis yang didengarnya melalui jalur gurunya Hamad. Abdullah bin Al-Mubarak memiliki suatu kebiasaan yang agak aneh menurut teman-temannya, di mana ia lebih menyukai duduk sendirian di rumahnya daripada ngobrol bersama teman-temannya. Itu membuat mereka bertanya, Apakah kamu tidak merasa kesepian? Maka ia menjawab, Bagaimana aku akan merasa kesepian sedangkan aku bersama Rasulullah SAW, alaihi wasalam dan para sahabatnya Radiolau, Ayyum, yakni mengkaji sunnah Nabi Solalohu alaihi wasalam dan aksar para sahabat Nabi Solalohu alaihi wasalam. Selain keilmuannya yang matang, Ibn Al-Mubarak adalah sosok alim ulama yang lembut hatinya. Muaim bin Hamad menceritakan, Apabila Ibn Al-Mubarak membaca buku-buku Raka IQ tentang kelembutan hati, maka seakan-akan dia adalah seekor lembu yang disembeli, karena menangis, sehingga tiada seorang pun yang berani bertanya sesuatu kepadanya kecuali akan didorongnya. Muaim bin Hamad juga berkata bahwa pada suatu hari seseorang berkata kepada Ibn Al-Mubarak, Aku telah membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ibn Al-Mubarak berkata kepadanya, Akan tetapi aku mengetahui seseorang yang semalam suntuk mengulang-ulang Al-Hakumutakastur sampai fajar terbit, dia tidak mampu untuk melampauinya. Orang yang dimaksud olehnya adalah dirinya sendiri. Suwaib bin Said berkata, Aku melihat Abdullah bin Al-Mubarak di kota Mekah. Dia mendatangi sumur zam-zam dan mengambil segelas air, kemudian ia menghadap ke Kabah dan berkata, Ya Allah, sesungguhnya Ibn Abil Mawal, yakni Ibn Al-Mu'amal, meriwayatkan kepada kami. Dia berkata bahwa Muhammad bin Munkadir meriwayatkan kepada kami, dari jabir dari Rasulullah s.a.w. bahwa ia bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan niat meminumnya. Hari, Ahmad dan Ibn Majah, disahihkan oleh Albani, Al-Iruwa, nomor 1123, dan sesungguhnya aku meminumnya untuk kehausan di hari kiamat. Kemudian ia meminumnya. Ibn Al-Mubarak telah mewarisi harta yang banyak dari orang tuanya, kemudian mengembangkannya dalam perniagaan sehingga ia menjadi konglomerat yang hebat. Disebutkan bahwa modal perniagaannya adalah 400 ribu dirham. Harga seekor kambing pada masa itu sekitar 5 dirham, hitunglah berapa kekayaan yang ia warisi dari ayahnya. Harta kekayaannya dibelanjakan untuk menuntut ilmu, menyantuni ulama, membantu fakir miskin dan berperang di jalan Allah. Ia berniaga bukan untuk memperkaya diri. Ibn Al-Mubarak pernah berkata kepada sesama wali sufi, Fudail bin Iyad, andai kata bukan karena kamu dan teman-temanmu, maksudnya adalah para ulama, miscaya aku tidak akan berniaga. Salah seorang ulama generasi setelah Ibn Al-Mubarak bertanya kepada Isa bin Yunus yang hidup semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Apakah yang menjadikan Ibn Al-Mubarak lebih utama daripada kalian, padahal dia tidaklah lebih tua umurnya dari kalian? Isa bin Yunus berkata, hal itu dikarenakan kalau dia datang bersama budak-budaknya dari kurasan membawa pakaian-pakaian yang baik-baik, ia menyambung tali persaudaraan dengan para ulama dengan barang-barang tersebut, berbagi dengan mereka, sedangkan kami tidak mampu berbuat itu. Al-Imam Al-Sahabi menyebutkan bahwa Ibn Al-Mubarak membantu kaum fakir miskin dalam setahun dengan uang sejumlah seratus ribu dirham. Harga seekor kambing pada masa itu hanyalah lima dirham, bisa dibayangkan kalau harga kambing itu satu juta, maka ia telah bersedekah kepada fakir miskin sebanyak 20 miliar rupiah dalam setahun. Suatu jumlah yang fantastis, dari seorang ulama, belum lagi bantuan yang ia berikan kepada yang lainnya. Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syakid berkata, Aku mendengar ayahku berkata, Konon Ibn Al-Mubarak apabila musim haji, beberapa saudaranya seiman dari penduduk Merv berkumpul kepadanya, mereka berkata, Kami ingin berhaji bersamamu. Ia menjawab, Kalau begitu, kumpulkanlah biaya haji kalian kepadaku. Setelah itu, Abdullah mengambil bekal mereka dan meletakkan di dalam sebuah peti dan menguncinya. Kemudian ia menyewakan kendaraan untuk mereka agar bisa pergi menuju Baghdad dari Merv. Ia terus memberikan nafkah dan melayani mereka dengan makanan yang enak-enak dan berbagai macam kue, kemudian mempersiapkan mereka untuk pergi dari Baghdad dengan pakaian yang indah dan rapi menuju kota Madinah An-Nabawiyah. Sesampainya di sana ia berkata kepada setiap orang dari rombongannya, Keluarga kalian berpesan apa dari Madinah? Mereka berkata ini dan itu, maka ia pun berbelanja memenuhi keinginan mereka. Kemudian berangkat ke kota Mekah. Sesampainya di sana, ia berkata kepada mereka semua tentang pesanan keluarga mereka yang harus dibeli di Mekah dan lagi-lagi ia berbelanja untuk mereka. Ia tetap memberikan nafkah kepada mereka sampai kembali ke kampung halaman di Merv. Tidak cukup di situ, Abdullah bin Al-Mubarak merenovasi rumah-rumah mereka. Setelah tiga hari dari kedatangan, ia membuat walimah syukuran mengundang rombongannya ini dan memberikan pakaian kepada mereka. Apabila mereka telah usai makan dan minum, Ibn Al-Mubarak meminta peti tempat menyimpan nafkah mereka. Ia membukanya kemudian mengembalikan barang titipan tersebut kepada setiap orang yang memilikinya, di mana di setiap kantong uang telah tertulis nama pemiliknya.